Saya kira Mbak Naswa ini adalah luar biasa, karena ini kita bicara masa depan. Bagi kami orang Papua, kita mesti lihat hari ini. Hari ini, orang Papua merasa bahwa dia adalah dalam negara ini warga kelas 2. Kenapa negara tidak hadir ketika ujaran-ujaran rasi studi sampaikan di Jawa. Contoh, salah satu kasus itu, Franz Kaisepo. Pahlawan nasional, tapi orang di Jawa, di Indonesia, sebarkan dia ini monyet. Tidak ada teguran dari negara. Kita sebutkan, kita punya maksudnya pemain-pemain persyukuran. Dalam sejarah negara ini, selalu dijaga di stigma kera, monyet, ketek. Tidak ada penyataan dari negara ini. Obi Kogoya, asrama mahasiswa Surabaya 2017, sama saja. TNI Poli hadir, Satpol hadir. Tapi ini biarkan saja. Kemudian yang terakhir, yang terakhir. Otonomi khusus. Penanganan yang berbeda terhadap Aceh dan Papua. Papua dan Aceh, dua-dua adalah daerah superacus. Daerah kaya, tapi hasilnya di... Tapi waktu penyelesaian masalah separatisme, atau kami pikir kami di-pemimpin nasionalisme. Itu Aceh, apa? Penimpin GAM, dijadikan sebagai mitra. Dialog. Dialog. Beni Wenda kemarin mengkompong hukum bilang, ini provokator. Kemudian, Aceh, GAM. GAM bisa duduk bersama dari NKRI. Yusuf Kala, luar biasa. Yusuf Kala. Kejar mereka semua bisa duduk bersama, berdialog dengan pihak yang ketiga. Presiden Jokowi hari ini, hebat. Bicara banyak. Mendukung referendum parasinya. Baru di Papua bagaimana? Dalam otonomi khusus, Mbak Naswa. Dalam otonomi khusus. Orang Aceh, GAM bisa kasih naik bendera-bendera GAM. Partai lokal bisa. Papua tidak bisa. Kenapa? Itu hari ini. Tidak orang Papua sudah sadar bahwa dia adalah bangsa monyet, bangsa kerah. Di hadapan Indonesia. Tapi bukan di hadapan Tuhan. Bukan di hadapan... Nanti kita akan bahas. Bukan di hadapan anak-anak Indonesia di Jawa, Sumatera, yang nanti lahir. Bukan di hadapan, tapi generasi ini yang sudah diresepi oleh pandangan-pandangan rasis dari generasi orang Indonesia yang orangnya baru. Masa depan, terima kasih untuk tema ini. Kami gereja-gereja di Papua pada tanggal 26 Agustus. Kami sudah minta keadilan dari negara ini. Dengan memberikan kesempatan kepada OPN dan URWP. Duduk bersama-sama. Satu meja. Sama-sama seperti yang Jakarta sudah buat terhadap Aceh. Kalau tidak, kami bertanya, ini apa ini? Ada apa? Kami bisa beli ini rasisme lagi, kan? Mungkin kami salah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.